Kenapa ada klasifikasi pemisahan primata monyet antara dunia lama dan dunia baru? Ini mencakup konteks biologi dan zoologi yang merujuk pada perbedaan geografis antara dua wilayah utama di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Pemisahan ini disebabkan oleh peristiwa geologis dan evolusi yang terjadi selama jutaan tahun. Selama perkembangan geologis, daratan terpisah menjadi dua benua utama, yaitu laurasia yang kemudian menjadi dunia lama dan gondwana yang kemudian menjadi dunia baru. Monyet dunia lama adalah monyet yang berasal dari wilayah Afrika, Asia, dan Eropa. Beberapa contoh monyet dunia lama adalah monyet ekor panjang dan monyet resus. Sedangkan monyet dunia baru adalah monyet yang mendiami wilayah Amerika, seperti Amerika Utara dan Amerika Selatan. Beberapa contoh monyet dunia baru adalah monyet laba-laba, monyet kapucin, dan monyet hauler.